Untuk anggur kita ini dari mulai tanam dari bibit sekarang sampai untuk berbuah perkiraannya berapa lama itu Pak? Kalau memang diurus dengan serius, dengan baik, kira-kira berapa lama Pak? Yang penting tanaman itu intinya harus subur dulu. Disayangi ya? Oke disayangi, tapi rata-rata kalau sudah disayangi subur, di saya itu ini mulai berbuah di usia... Hei hei hei, kali ini kita akan berbagi informasi tentang anggur yang lagi viral di Rokan Hulu. Yang ingin tahu bagaimana cara merawat dan berapa lama anggur ini bisa berbuah, silahkan saksikan video ini hingga selesai. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, juga komen, dan aktifkan tanda loncengnya agar dapat notifikasi dari channel John Laskar. Video ini kami akan mewawancarai masternya atau yang punya kebun anggur yang berada di DK4 Sukamaju, Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Ada beberapa jenis macam anggur yang ada di kebun ini. Yang belum tahu di mana lokasinya? Pantengan terus video ini hingga selesai. Perjalanan kami sore ini dimulai dari Kota Pesir Pengerayan. Ada dua jalur untuk menuju ke tempat kebun anggur yang berada di Desa Sukamaju DK4, Kecamatan, Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu. Pertama, Via Dalu-Dalu. Langsung menuju ke Desa Rantau Panjang dan sampai ke Tingkok. Tidak jauh dari Tingkok akan berjumpa nanti. Desa Sukamaju. Jarak dari Kota Pesir Pengerayan lebih kurang 47,8 km. Menempuh waktu 1 jam 13 menit. Sedangkan untuk rute kedua, bisa melalui Simpang Pungu, lanjut ke Muara Musuh, dan masuk ke Lubuh Kerapat. Namun, kami sarankan kalau musim hujan, jangan menempuh jalur ini. Karena jalur ini masih jalur tanah berbatu. Untuk rute lebih jelasnya, bisa ketik di Google Map, Kebun Anggur DK4 Sukamaju. Sesampainya kita di Kebun Anggur DK4 Sukamaju ini, kita harus membaca terlebih dahulu peraturan yang ada di sini. Pertama, tidak boleh memetik buah anggur yang ada di pokoknya. Apabila ketahuan, maka akan didenda Rp50.000 per butirnya. Sedangkan, untuk biaya masuknya, dikenai Rp5.000 per orangnya. Di sini, para pengunjung bisa berfotoria dengan latar belakang anggur yang sedang berbuah. Namun, tetap menjaga protokol kesehatan, dan tentu menjaga kebersihan di Kebun Anggur ini. Kebun Anggur ini mulai dibuka pada jam 8 pagi hingga jam 5.30 sore. Untuk kenyamanan kita berfoto, kami sarankan untuk datang ke tempat ini pada pagi hari. Atau, setelah sholat acar. Ini bertujuan untuk menghindari sinar panas matahari. Untuk menghindari keramaian, datanglah di luar hari libur. Oke, Assalamualaikum. Selamat sore, Pak. Iya, selamat sore. Dengan Bapak selamat, Pak. Bapak selamat. Bapak selamat. Ini adalah kebun kurma yang berada di... Kebun Anggur. Kebun Anggur yang berada di DK4. Kebun Anggur yang berada di DK4, Sukamaju. Nanti yang untuk mau tahu lokasinya, nanti kami akan sharekan lokasi Google Map-nya di YouTube kami ya. Oke, Pak. Kami ingin menanyakan, ini sudah berapa lama kebun Anggur kita ditanam, Pak? Mulai dari tanam, Pak? Mulai dari tanam, 1 tahun 16 hari. 1 tahun 16 hari, Pak, ya. Ada berapa peri atas di sini, Pak? Ada... Mana-mana nih? 7. 7, ya? Oh, ada 7. Yang berbuah sekarang ada peri atas apa saja, Pak? Yang sedang berbuah sekarang ada ini Ninel, Ninel, ini juga Ninel, yang kesebelasannya ada Akademik dan Jupiter. Jupiter, ya. Sekarang ini lagi ramai atau lagi viral di Rokan Hulu, kebun Anggur kita ini, Pak. Perkiraan dalam satu harinya ada berapa pengunjung, Pak? Berkisaran sekitar 100 ataupun 120 orang. Sekitar 112 orang. Untuk masuk ke lokasi ini, Pak, kita dikenai biaya berapa, Pak? Biaya 5.000 rupiah saja. 5.000 rupiah saja. Dengan ketentuan tidak memetik, ya, Pak, ya? Karena belum waktu ini untuk dipetik. Oke. Jadi, Pak, di sini kan selain masyarakat tahu desa Sukamaju, Dekampat ini, dengan adanya kebun Anggur kita ini, kira-kira kalau untuk harga bibitnya, Pak, ada jual, Pak? Ada. Oke. Harga jualnya berapa satu bibit, Pak? Di awal, ada tergantung paritas. Paritas. Ada yang 125.000, ada yang 150.000, ada yang 250.000, ada yang 350.000, dan ada yang 450.000. Tergantung paritasnya. Tergantung paritasnya. Dan juga tergantung umurnya, ya, Pak, ya? Iya, betul-betul. Untuk Anggur kita ini, dari mulai tanam, dari bibit sekarang, sampai untuk berbuah, perkiraannya berapa lama itu, Pak? Kalau memang diurus dengan serius, dengan baik, kira-kira berapa lama, Pak? Yang penting, tanaman itu intinya harus subur dulu. Disayangi, ya? Oke, disayangi. Tapi rata-rata, Kak, selalu udah disayangi, subur di saya itu. Ini mulai berbuah di usia memasuki keempat bulannya. Empat bulan, ya? Keempat bulannya. Tapi belum berarti empat bulan. Penuh, ya? Memasuki keempat bulannya. Rata-rata berarti empat bulan sampai enam bulan, insyaAllah berbuah, ya, Pak? Ya, gitulah. Oke, terima kasih, Pak. Kami dari channel John Laskar. Nanti boleh disaksikan di YouTube kami, channel John Laskar. Untuk itu, jangan lupa subscribe channel kami, juga komen, share. Kemudian aktifkan tanda loncengnya agar dapat video terbaru dari channel John Laskar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa dukung channel John Laskar ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, share, juga komen. Dan aktifkan tanda loncengnya agar dapat notifikasi dari channel John Laskar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!